Ada sebongka es batu besar di ruangan ini Para dokter yang berada di ruangan ini penasaran sekali guys Seorang dokter ini mencoba membuka kain yang ada di es itu Ternyata ada seorang wanita di dalam es batu ini guys Setelah dicek wanita ini masih hidup Para dokter berusaha membantunya Kemudian menaikkan suhu ruangannya dan es batu itu berhasil meleleh Wanita itu dikeluarkan kemudian bajunya dipotong dan dipasangi berbagai alat Wanita ini sama sekali gak bisa bergerak guys Badannya kaku seperti batu Sama dokternya dipasangi alat bantu nafas juga Setelah beberapa jam wanita ini siuman guys Dia kaget dan kedinginan Wanita ini berusaha memberontak Tapi berhasil ditangani sama dokternya guys Anak ini gak sengaja membuat kebisingan Untung saja sama ibunya segera ditarik T-Rex ini hampir mengetahui keberadaan mereka semua guys T-Rex ini menghampiri batu yang dijadikan tempat sembunyi mereka T-Rex ini BAB dan jatuh di kepala kakek tua ini Tiba-tiba T-Rex ini muncul di depan mereka Mereka berlarian karena dikejar T-Rex ini Mereka semua berpencar tapi sama T-Rex ini dikejar terus Tiga orang ini kena pukulan ekor T-Rexnya Sementara ibu dan anaknya ini terus dikejar Anak dan ibu ini menemukan tempat persembunyian Tetapi di dalamnya ada T-Rex lagi guys Mereka dikepung dua T-Rex ini Hampir saja mereka kena mangsa Tiba-tiba muncullah ular raksasa yang menolong mereka T-Rex ini perang dengan ular raksasa ini guys Satu T-Rex yang lain terus ngejar ibu dan anak ini Kemudian T-Rex ini dililit ular raksasa guys Mereka semua mencoba berlari dan menyelamatkan diri Sementara ular raksasa ini masih berperang melawan T-Rexnya guys Orang-orang ini memancing makhluk bawah tanah Pria ini mencoba dengan melempari petasan guys Lalu talinya ditarik perlahan Petasannya masuk perangkap karena ditarik makhluk itu Dan akhirnya meledak guys Semua orang ini senang sekali dan kotorannya berserahkan kemana-mana Mereka memancing kembali guys dengan melempari batu lagi Makhluk mengerikan itu keluar Kemudian mereka menggunakan petasannya lagi guys Tapi kali ini mereka gagal karena makhluk itu melempar balik ke arah mereka Mereka lari ketakutan dan petasannya meledak semua Pria dan wanita ini dicegat makhluk petana ini Kemudian mereka berlari ke ujung jurang Niatnya mau nyalain petasan lagi Tapi gagal guys Makhluk ini sangat cepat Dua orang berhasil lari Tinggal pria ini masih berdiri di ujung Ternyata dia punya cara lain Saat makhluknya mendekat pria ini melompat ke arah lain Dan akhirnya meluk tanah itu jatuh ke jurang dan pecah guys Wanita ini hampir ditangkap biawa guys Untung saja ada pria yang memancing biawa ini Tapi pria ini jatuh dan dibangkan biawanya guys Wanita ini berusaha sendiri Dia menembaki dan berlari ke arah bendera Saat biawa melewati bendera itu Tiba-tiba bomnya meledak guys Ternyata biawanya masih hidup Dari kejauhan banyak sekali pasukan ular Yang menggerogoti biawa ini Sampai biawa ini terjatuh dan meninggoy Kemudian mereka berlari dengan membawa temannya yang kesakitan Dan dijaga ular di belakangnya Tidak disangka ternyata ada biawa lagi guys Ular raksasa ini melawan biawanya Karena wan bayuan ular raksasa ini kalah guys Sama biawak besar ini Temannya yang kesakitan tadi udah nyerah Gak mau ngerepotin lagi guys Dia menjauhi temannya padahal sama temannya udah ditahan Karena wanita ini bandel Tiba-tiba dia dimakan biawaknya guys Tinggal mereka bertiga yang masuk ke hutan Tapi si paman ini malah gak kuat karena kesakitan Dan akhirnya paman ini meninggoy juga guys